Selamat malam dokter, selamat malam semuanya. Selamat bagian untuk kita semuanya. Malam hari ini, temanya khusus nih. Dokter, memeluang kalian waktu untuk menjawab konsultasi kalian tentang masalah otak kalian. Dulu-dulu yang biasanya nggak pernah dijawab sama DM-nya dokter. Semoga aja datang ke sini ya. Sialan. Ayo, ya weh, terserah. Ini dok, buka dulu lah. Sebelum, aku pengen tahu itu apa. Spesialisasi dokter itu penyakit apa sih? Yang dirujuk ke polidokter itu yang sakitnya gimana sih? Apakah sakit mungkin gegar otak? Pokoknya segala macam. Kepala ngeri. Ya, segala macam masalah tentang otak dan tulang belakang, kebanyakannya itu ya, itu urusannya dokter bedah saraf. Tapi ya bukan hanya itu, sampai saraf perifir ya, saraf yang di, di apa, di perkenangan, semua itu pokoknya ada. Di mana ada saraf, di situ adalah tempat kerjanya dokter bedah saraf. Nah, 99 persen lebih saraf manusia itu ada di otak. Jadi mulai tumor, kelainan pembuluh darah, trauma ya. Trauma itu ya kebentur, gegar otak, pendarahan, infeksi. Terus kemudian masalah-masalah, apa namanya, degeneratif, penuaan. Penuaan, seperti Parkinson, itu terus kemudian demensia, itu kan juga karena penuaan itu. Termasuk gangguan perilaku. Kayakkan itu perilakunya aneh itu ditambahnya. Kan yang aneh kan ini, ini juga aneh kan. Orang ngocor, dia nggak ngocor. Ya ini teman-teman, kalau mau, berarti memang luas sekali. Lalu terus perbedaannya dengan penyakit dalam apa dok? Kan lu, kalau penyakit dalam itu ya ngurusi ceruan ya. Ya apa namanya, jas. Saraf ya ceruan loh. Ya beda, itu beda. Apa namanya, penyakit dalam itu ya gangguan pencernakan, gangguan apa namanya, liver, gangguan darah. Itu bagiannya penyakit dalam. Ya ini teman-teman, kalau mau bertanya tuh, mengajukan, ya mengajukan JNF ya. Biar bisa-bisa langsung dengan dok, guys. Oke, jangan lewat komentar atau jangan lewat bertanya. Tapi ya, penanganannya beda-beda ya? Hanya cuma diberi obat, atau memang harus operasi itu tergantung penyakitnya ya? Ya, tergantung kondisinya gitu ya. Tidak. Yang namanya operasi itu adalah salah satu bentuk pengobatan. Misalnya, ada paku atau ada duri masuk ke jarimu. Obatnya diapa, Wim? Apa obatnya diapa? Dicekuk jari nih, loh. Lelah ya, dicukuk jari nih. Oh no. Jadi enak sekali ya, hilang kembang. Jadi, Jadi ya, Loro panu, diopati panu nih hilang. Loro ngelu, diopati ngelu nih hilang. Loro moto, diopati moto nih hilang. Itu loh, dok. Dok, aku vegan apa kelainan? Gitu, apa itu. Waduh, dihorm. Itu tadi ada. Dok, aku vegan apa kelainan? Enggak, ya aneh aja gitu. Iya, gitu. Gini ya, apa namanya. Kemarin itu ada. Dok, itu harusnya kita itu makannya itu tumbuh-tumbuhan. Karena nenek moyang kita dulu itu awalnya makan tumbuh-tumbuhan. Oh iya, bener. Bahkan nenek moyang kita yang lebih dulu itu makannya itu cuma pospor gitu. Belerang gitu. Nenek moyang kita yang awal-awal dulu cuma makannya. Yang masih bakteri ya. Bateri. Masih bersama satu. Iya, gitu. Manusia ini harusnya itu makannya tumbuh-tumbuhan. Loh, kenapa? Karena nenek moyang kita itu dulu awalnya makan tumbuh-tumbuhan. Oh iya, bener kamu. Bahkan nenek moyang kita yang lebih awal makannya cuma belerang gitu. Supur. Nah, kamu mau makan belerang ikuti nenek moyangmu gitu. Tapi yang namanya humus abien ini ya omnivora gitu ya. Memang jadi pencernakan manusia itu, humus abien itu ya oleh alam semesta ya sudah dirancang untuk makan tumbuh-tumbuhan dan yang lain. Jadi kita bisa makan tumbuh-tumbuhan, makan binatang, makan jamur, ya. Makan bakteri, bisa, gitu. Makan bakteri, gitu. Bisa, gitu. Bunuh, ya. Itu yang minuman, dok. Minuman bakteri itu yang diminum. Iya, itu. Saya minum dua, gitu. Dua liter. Langsung mentret. Manusia semua dimakan. Tumbuhan dimakan. Binatang dimakan. Jamur dimakan. Bateri dimakan. Ganggang dimakan. Dimakan semua. Manusia jadi ya sak jani gitu ya sebetulnya manusia makan kerang atau manusia makan, apa namanya, belinjo, belinjo ya. Atau manusia makan manusia itu pada dasarnya itu ya sama sebagai binatang untuk melanjutkan kehidupannya, dia harus mengambil kehidupan yang lain. Manusia itu kayak gitu. Jadi ya misalkan, dok saya vegan. Ya terserah hidup-hidup kamu, gitu. Tapi apakah vegan itu lebih sehat? Ya enggak, gitu. Ya enggak, gitu. Apakah vegan itu? Enggak, gitu. Kita itu memerlukan semuanya. Karena secara evolusioner kita sudah mengolahkan itu, gitu. Misalnya, ya misalnya. Misalnya. Sebelum manusia itu kenal yang namanya peralatan. Ya peralatan entah itu kapak, entah itu panah, entah itu lembing, gitu ya. Manusia itu yang dimakan. Manusia ini sebelum itu, manusia ini adalah dalam rantai makanan itu di tengah-tengah, medioker, gitu ya. Di tengah-tengah kita ini, gitu. Medioker, gitu. Kita itu yang binatang yang bisa kita makan apa, misalnya? Ya serangga, gitu ya. Serangga. Itu yang kita makan. Paling banter ya burung, gitu ya. Burung-burung yang bisa dikejar. Ikan. Ikan yang bisa dicekel, gitu ya. Karena mau makan kijang, larinya cepat mereka, gitu ya. Mau ngejar, nggak mungkin, gitu ya. Ya kira-kira nggak mungkin, gitu ya. Jadi, yang dulu yang kita makan, yang ditemukan adalah makanan-makanan laut yang bisa dipegang. Yang paling gampang apa? Kerang, gitu. Jadi ditemukan di pemukiman. Di pemukiman. Di pinggir-pinggir pantai, gitu. Bahkan di gunung-gunung, gitu ya. Di gunung-gunung, itu mereka makan kerang, gitu ya. Di daerah. Jadi, yang paling dimakan itu kerang. Dan itu dikonsumsi dalam jutaan tahun. Manusia itu untuk menemukan senjata itu perlu jutaan tahun. Jadi, awalnya mereka makan, ya kerang. Nah, itu. Ical ini pintar, itu Ical itu. Makanan awal itu sung-sung. Itu, Ical itu. Makanan awal manusia, binatang-binatang besar yang dimakan manusia, itu awalnya bukan dagingnya, bukan ceruanya. Tapi sung-sungnya, gitu. Kenapa kok sung-sungnya? Ya itu tadi, kalau ada binatang misalnya, kijang, dimakan harimau, gitu. Nah, manusia nggak berani deket, gitu. Nggak berani deket manusianya, gitu. Nggak berani, nggak bisa, gitu. Wah, apa, dipakan macan, po, gitu ya. Nggak bisa. Nah, terus kemudian, kalau macannya sudah kenyang, yang mendekati adalah binatang-binatang memakan bangke, misalnya, Haina. Manusia juga nggak berani deket, gitu. Setelah habis, dihabisin binatang-binatang pemangsa itu, baru manusia bisa deket tinggal tulang-belulangnya. Nah, tulang-belulangnya itu, yang bisa dimakan manusia adalah sung-sungnya, gitu. Nah, karena ini juga manusia itu mengembangkan, ya, selama jutaan tahun, mengembangkan cara mecah, apa? Cara mecah tulangnya itu. Tulang belakang. Itu pecah tulang-tulang panjang, gitu ya. Ya, paha, ya, lengan, gitu. Ditodok watu, gitu ya. Tuek, gitu, gitu ya. Nah, akhirnya mereka juga menemukan batu yang lebih kuat, bisa memotong tulang, bisa memecahkan tulang, gitu. Nah, makan sung-sung, dan itu berlaku jutaan tahun. Ya, ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Nah, akhirnya manusia itu bisa. Oh, kalau batu ini dibentuk kayak gini, dia bisa memecah tulang, ya. Bahkan bisa melukai. Kalau dilemparkan itu, binatang bisa sakit. Nah, mulai mereka itu ngelempar binatang, ya, memburu binatang, gitu. Taruh manusia. Tapi, jutaan tahun yang dimakan manusia itu, itu tadi sung-sung tulang, gitu ya. Bone marrow, itu. Bukan sung-sung tulang belakang. Sung-sung tulang, gitu. Dan itu, karena lama dikonsumsi, gitu ya. Karena itu lama dikonsumsi. Karena lama dikonsumsi, maka itu juga mempengaruhi pembentukan protein-protein pada manusia, gitu. Lemak pada manusia juga, gitu. Jadi, ya, manusia ini ya pemakan semua. Apakah kalau kita makan, apa, tumbuh-tumbuhan, kok kita lebih sehat? Ya, enggak. Karena jutaan tahun kita terlanjur, ya. Sudah terlanjur jutaan tahun itu makan binatang-binatang. Jadi, ya, kita memerlukan itu, ya. Iya, siapa. Oke. Ini, dok. Ini, dok. Mau tanya, malah ngilang orangnya. Apa? Artinya mau tanya, malah ngilang orangnya. Ini orangnya, gitu. Halo, mas. Ini siapa yang mau tanya, nih? Malah ngilang orangnya. Tapi, ya, dok. Mas Ical tak kena, dok. Tanya ini, dok. Tanya apa? Tanya apa? Gak mau dia, gitu. Gak apa, nih? Tanya muda, ada Ibu muda. Ya, ini apa, nih? Ical ini sama, nih, Ical. Ya, ini tanya Mas Ical ini. Dok, orang trauma. Orang trauma. Semisal PTSD. Itu masalahnya disaraf, kah? Apa, Ibu? Seperti macam masalahnya kok. Sampai trauma. Iya. Kalau yang namanya trauma, Misalkan kita sakit sesuatu, terus mau teringat sampai kita ketakutan, ya, memang di otak kita yang masalah, gitu ya. Masalahnya di otak kita. Kalau kita trauma menghadapi sesuatu, ya, memang otak kita, bukan yang lain-lain. Perasaan itu kan otak kita, ya, gitu. Oke, nanti, Tokio. Ini, Mas, silakan bertanya, Mas, kalau mau bertanya. Silakan. Wah, koneksinya mungkin. Ya, itu nggak bisa, itu, koneksinya itu. Nanti, Mas Ical dihasilkan, Nanti, Mas Ical. Dia muter-muter terus, ya. Kalau PTSD itu ada obatnya nggak, Tok? Ada. Apa mau norsiprasi? Enggak, ya bisa dengan obat-obatan, gitu. Oke, oke, PTSD. Sambil menunggu koneksinya lantarnya. Tidak bisa itu, Wim. Tidak cukup itu. Apa, nih? Tidak cukup itu muter-muter terus. Iya, sebentar. Kita remove dulu aja. Ya, remove dulu yang lainnya. Itu dokter Allah dia, makanan, ya. Yang tadi dia, masalah bahas kanibal, itu. Kanibal. Ya, kan, memang. Aku buat nonton di Youtube, itu katanya kalau ada suatu suku, lah. Ada suatu suku yang memang kalau orangnya terus yang meninggal, kan, dimakan bareng-bareng. Nggak tahu sih bener apa nggak, itu. Dan katanya lagi, cuman masih, 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 masih praduga, ya. Masih praduga itu yang menyebabkan kelainan itu karena mereka makan otak dari yang sudah meninggal, gitu. Itu, Pak, benar nggak otaknya yang bikin meluarkan penyakit atau gimana, itu? Enggak lah, gitu. Ada, ada, ada catatan-catatan misalnya kanibalisme, gitu, ya, pada manusia, gitu. Kanibalisme pada manusia, itu, humus apien ini kita bicara, gitu. Biasanya itu bukan karena, biasanya karena, apa namanya, biasanya itu karena untuk ritual, gitu. Bukan untuk memenuhi kebutuhan makanan, kecuali, kecuali, gitu, ya. Kecuali pernah ada catatan, itu penelitian Jared Diamond yang terjadi di Pulau Pasca, Easter Island. Itu loh yang banyak patungnya itu. Ada patung, ya, patung-patung. Yang banyak, ya, nah, itu, nah, itu, itu dibahas oleh yang namanya Jared Diamond di bukunya yang judulnya Collapse, gitu, ya. Collapse. Itu Jared Diamond membahas, dan di situ Jared Diamond menjelaskan terjadi kanibalisme di Pulau Pasca atau Easter Island itu pada saat memang mereka itu kehabisan sumber daya makanan, gitu, ya, sumber daya, sumber makanan. Karena, sebetulnya di Pulau itu kerjasama antar tiga pulau. Yang satu itu Pulau Penghasil Makanan, yang satu Pedagang, nah, yang satunya lagi itu Pembuat Patung, gitu, gitu. Nah, pada saat terjadi gangguan di Pulau yang pertama, ini di Pulau Pembuat Patung yang kaya raya itu mendadak kolaps, gitu. Dan akhirnya mereka dari kehidupan yang serba kecukupan, gitu, ya, serba kecukupan terus kemudian akhirnya mereka pada satu titik mereka itu harus memakan orang yang sudah mati, gitu. Yang, bukan yang hidup, loh, ya, untuk memenuhi kebutuhan yang sudah mati, dan itu yang memutuskan tetua adat, ini, ini boleh dimakan, gitu, ya, ini boleh dimakan, itu tetua adat, gitu. Nah, pada saat itu, terus kemudian, ada, nah, pada saat mereka itu sudah jatuh miskin, itu datanglah orang-orang, orang-orang Eropa, ke Pulau, ke Pulau, apa, Pulau Pascah itu. Nah, penjelasan-penjelasan awalnya, nah, itu adalah penjelasan yang salah, dikiranya mereka itu adalah orang-orang primitif, padahal mereka itu pernah serba kecukupan. Bahkan yang jengkelin lagi adalah pembahasan Erich von Däniken. Erich von Däniken itu mengatakan bahwa patung-patung itu dibawa dari Amerika, kan, nah. Erich von Däniken itu tahun 70-an, ini ya, tahun 60-70-an ada pengarang buku Erich von Däniken itu ngayal tentang makhluk angkasa luar membuat piramid lah, ngawur-ngawurnya itu. Tapi itu dulu, tahun 70-an, 80-an itu jadi kebanggaan anak-anak SMA waktu itu membaca alien Erich von Däniken, padahal itu ya ngawur semua, gitu. Yang mendekati kebenaran atau mendapat apa, bisa menjelaskan secara ilmiah, ya, Jerry Diamond itu. Selamat malam, dok. Selamat malam. Ya, saya ada dua pertanyaan nih, dok, kalau boleh, masnya. Yang pertama itu tentang, apa namanya, kan, saya sering lihat di Youtube itu, dok, dok, podcast dari, apa namanya, profesor-profesor, gitu-gitu, tentang bahas tentang suplemen itu, dok, kan. Katanya ada dok, dok, suplemen yang, apa, mempercepat neuroplasticity itu, apakah memang benar ada atau cuma hanya sebatas penelitian, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang hubungan antara otak dengan organ pencernaan, dok, gitu. Maksudnya itu, apakah kelainan pada otak atau misalnya, apa, masalah di organ pencernaan itu disebabkan di otaknya, gitu loh, dok. Ada masalah di otaknya, dan kalau misalnya ada masalah di pencernaannya, apakah otaknya juga harus dioperasi, gitu loh, dok, maksudnya. Itu aja, dok. Oke, langsung yang pertama, suplemen untuk mempercepat terjadinya plastisitas otak. Yang namanya plastisitas otak itu variabelnya banyak, gitu, ya. Neurotransmitter, terus kemudian hormonal, terus kemudian, apa namanya, konstelasi organnya, antar neuronnya itu sendiri, gitu. Tapi kalau ada, misalkan, ada suplemen-suplemen yang berpengaruh atau terlibat dalam proses plastisitas, loh, ya, iya, itu. Iya, tapi namanya suplemen itu, yang namanya suplemen itu, kita butuhkan dalam jumlah yang kecil, misalnya, gitu, ya. Kalau yang dalam jumlah besar itu nutrisi itu kita butuhkan, ya, yang namanya karbohidrat, protein, lemak itu kita butuhkan. Nah, yang namanya suplemen itu kita butuhkan, iya, tapi kadarnya kecil, misalnya, besi, gitu, ya, besi, gitu, ya, ferrum, itu. Iya, kita butuhkan, tapi sedikit. Nggak lantas kita itu makan besi 2 ton, gitu, nggak perlu, gitu, loh, ya. Gak di Iron Man. Nggak, iya. Nah, misalnya, kita memerlukan zingseng, gitu. Iya, tapi dikit, loh, jangan terus makan kanopinya, karbohidrat, nggak perlu, gitu, gitu. Gini, dok, Mark, dok, mas, ya, kan, ini kan, mas, ya, saya kan, pengen, gitu, loh, berhenti merokok, gitu, karena kan, kalau berhenti merokok itu kan, pasti berhubungan dengan, apa namanya, katanya di Youtube itu kan, otaknya kan pasti juga berubah, gitu, loh, dok. Iya, terus kenapa? Maksudnya, kan, kalau suplemen. Iya. Pengen berhenti, ya, berhenti aja. Tanya-tanya kamu ini, loh. Pengen berhenti, tapi mengganti suplemen, loh, angin-angin, loh, orang Jawa ngomong, gitu. Mendukung, gitu, loh. Pengen berhenti, ya, berhenti, gitu. Masih, kan, mempercepat atau mendukung, gitu, loh. Nggak ada, gitu, alasanmu aja, nggak mau berhenti, loh, alasan macam-macam, wess, gitu. Wah, kamu, kalau pengen berhenti, ya, berhenti aja. Kalau nggak bisa, ya, sudah bilang, nggak bisa, nggak usah. Saya pengen suplemen, pengen pengganti, ala pret, loh, loh. Aku dulu, ya, berhenti, ya, berhenti, gitu. Iya, dong. Aku juga berhenti, saya dulu berhenti, berhenti, gitu. Berhenti, berhenti, gitu. Sehari 20 batang di Samsu, tahun 80, gitu, ya. 20. 20 batang di Samsu, gitu. Saya juga kepingin berhenti, gitu. Kepingin berhenti, dulu, itu. Waduh, memang terseksa, gitu. Wah, akhirnya, ya, nekat. Wah, nekat, sudah, nggak apa, wess, bokok, egak, wess. Mulai menegak, aku nggak ngerokok, ya, nggak mati, wakku, gitu, gitu. Nggak ngerokok. Wah, tapi ya, terseksa. Dua minggu terseksa, nggak ngerokok, gitu, gitu, ya. Kalau udah dua minggu, gimana, dong? Kenapa? Kalau udah dua minggu, terus kesananya, biasa aja, atau gimana. Nggak, nggak mati. Nggak bakal mati, kamu nggak ngerokok, gitu. Kamu nggak bakalan mati gara-gara nggak ngerokok, memang terseksa, gitu. Ya. Terseksa, gitu. Terseksa. Kalau itu, ya, kalau jadi kamu cari suplemen, nggak ada, gitu. Suplemen pengganti rokok, nggak ada, ya, itu. Jadi suplemen itu memang kita perlukan, gitu, ya. Tapi dalam jumlah yang kecil, gitu. Sedikit. Sedikit banget. Nggak ada suplemen pengganti rokok, sece, gitu, ya. Berarti kalau di Youtube itu kan ada reseptor di otak untuk, apa khusus untuk menerima nikotin? Kalau nih, kalau kamu itu hanya, kamu cari alasan aja, cari Youtube untuk membenarkan seleramu, gitu. Woi, pokoknya kalau main berhenti, ya, berhenti. Kamu belum mau berhenti merokok, ya, lah. Buter-buter nggak karu-karuan, nih. Senet. Sampai datang terus. Oh, bayangin aja, dia ini kepingin berhenti merokok. Lihat Youtube, ya. Yang mendukung bahwa berhenti merokok itu sulit. Coba, ya, lah. Iya, iya, iya. Lu, saya, iya, gitu. Ya, iya, gitu. Tak dukung, mas. Berhenti merokok. Tak dukung, mis. Tak dukung. Berhenti merokok, ya. Iya, berhenti merokok. Eh, kalau berhenti merokok itu jangan beli rokok. Emang lah lihat Youtube, gitu. Kamu belajar ya Youtube, gitu. Oke, oke. Ya, udah, mas, ya. Terima kasih, mas. Saya omong aja, ada lagi pertanyaannya. Yang kedua, apakah, apakah, apa namanya, apakah gangguan di otak bisa memakaruhi perternakan? Iya, bisa, gitu. Bisa, karena apa misalnya? Nervous vagus, nervous 10 itu dari otak, gitu ya. Ke bawah, gitu. Terus kemudian, kalau misalnya terganggu, apa, ada kelenjar di otak terganggu, sehingga master of gland-nya terganggu, gitu ya. Itu juga mempengaruhi semua, apa, hormon dan semua, semua hormonal dan semua, apa namanya, endokrin yang lain bisa, gitu. Makanya gangguan di otak, misalkan. Ada di, misalnya, kelenjar pituitary. Itu mempengaruhi, mempengaruhi kerja jantung, mempengaruhi kerja pencernakan, gitu. Jadi, kalau ada gangguan pencernakan, memang ya harus dilihat semuanya. Apakah itu gangguannya lokal di pencernakan, apa, di tempat yang lain. Jadi, pertanyaannya, apakah bisa ada? Bisa. Gangguan di otak menyebabkan gangguan pencernakan? Bisa, gitu. Lah, yang diobati apanya? Ya, otaknya, gitu. Oh, masalahnya di otaknya. Ya, kayak kamu tadi, itu yang masalah otakmu, bukan mulutmu, ya, itu. Rokok tadi, itu yang masalah itu otakmu. Ya, makasih, Tup, jawabannya, Tup. Iya. Oke, terima kasih, Mas. Aduh, bagaimana bagi buli, kapok, semuanya. Aduh. Enggak, Pak. Ayo, apa lagi? Pertanyaan selanjutnya, nih, siapa? Oke. Mana nih orangnya? Di. Nah, nih, gak muncul-muncul orangnya. Mati, BWM, Bisan. Mati, pokoknya. Tak, Sing. Sing Lianese, Sing Lianese. Iya. Lianese. Lianese. Kok turat nyabung kapis, sih? Ya, Mas. Mati, woh. Maksudnya, sih, mati takang, gitu. Mati takang. Mati dipuli. Mas takang, Mas. Kenapa? Mas takang. Saya, 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 saya. Iya, Mas. Mati dipuli. Takang, tapi dipuli. Sewukur. Ya, Mas. Tuh, ngeke. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Gak, 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 gak. Aiki. Yuk, monggo, silahkan, Pak. Monggo, silahkan, Pak. Dok Des. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya soal Parkinson, dok. Boleh, dok? Duh, ya boleh. Kenapa? Duh, ya boleh. Kenapa? Dok, apakah penyebab Parkinson? Terus, apakah Parkinson dapat disembuhkan? Yang pertama, apa penyebab kalian? Parkinson itu penyebab utamanya adalah sial. Ya, ya. Katanya itu penyakit degeneratif, dok. Lah iya. Lah iya. Semua orang menua. Yang sakit kan cuma beberapa. Itu sial aja. Oke. Ya, itu. Apakah bisa sembuhkan? Apakah bisa sembuhkan? Bisa. Tuh, ya. Caranya, apa, melalui operasi atau gimana? Caranya, datang ke dokter, Pak. Datang ke dokter Sarap, datang ke dokter Sarap. Datang ke dokter Sarap. Itu caranya. Oh. Seperti Bapak kalau tanya, gimana cara nambal bank, datangi tukang nambal bank. Tidak perlu sampai nambal sendiri. Tidak perlu sampai nambal sendiri. Datang ke dokter Sarap. Parkinson ngobati. Parkinson ngobati. Tidak perlu Bapak yang ngobati. Tidak perlu Bapak yang ngobati. Dokter Sarap, dokter Bapak Sarap. Gitu ya. Kalau pakai metodenya... Apa? Terawan itu apa gimana, dok? Loh, itu beda lagi. Loh, itu beda lagi. Eh, dokter Terawan. Eh, dokter Terawan. Tidak, tidak, tidak. Bukan dokter Bapak Sarap. Itu dokter radiologis. Ya? Ya? Ya, ya. Ini kok suaranya double kenapa? Ini kok suaranya double kenapa, Wim? Tidak tahu, dok. Mungkin Bapaknya suaranya. Kalau semuanya, Bapaknya. Oke, oke. Itu dokter Sarap, dok, ya? Sarap atau beda Sarap? Sarap atau beda Sarap? Oke, oke. Ya, cukup, dok. Terima kasih. Oh, ya. Selamat malam. Oh, ya. Iya. Iya. Benar nih, benar nih. Oh, jangan ngomongnya Terawan. Gak apa-apa ngomong Terawan. Oh, ya. Oke, oke, dok. Oke, dok. Oke, dok. Oke, dok. Oke, dok. Ya. Lagi nih, mas. Bapaknya. Ini anak saya mau tanya, dok. Katanya. Minta. Lihat apa namanya. Katanya mau tanya. Lihat orang-orang tanya, mau tanya. 500 x 500 berapa katanya. Lihat 500 x kalkulator. Gak kalkulator. Gak kalkulator. Gak kalkulator. Baik. Tanya apa lagi? Gak jelas hari-hari. Gimana, mas? Gimana, mas? Anaknya dipakak, no. Takut dibully, dok. Gak kita dokes mau, sih. Jadi, klik yang mau tanya. Anaknya dipakak, no. Oh, ya. Anaknya dipakak, no. Mau tanyain, ya. Tertarik, dok, sebenarnya. Apa? Tadi kan dibahas makanan nenek moyang yang dulu-dulu pertama kali kan, apa, tadi, fosfor, batu-batuan, dan sebagainya. Karena dulu masih berbentuk, apa, yang berserah satu itu lho. Nah, itu prosesnya sampai jadi. Prosesnya sampai jadi, kayak kita sekarang itu gimana, dok? Kalau lihat nenek moyang dulu kan, kita, yang ada bulunya panjang, dan sebagainya. Kemudian, sampai ke saat ini kan, berbeda-beda. Ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya hitam. Itu proses dari yang berserah satu sampai ke sekarang itu bagaimana, gitu, dok? Tikil, ini kalau akun jawab pertanyaanmu itu 6 semester. Ini di, skip, skip dulu aja ya, skip dulu aja. Ini yang tanya-tanya. Tadi kan, gimana prosesnya manusia dari bakteri sampai seperti ini? Laihku pelajar. 6 miliar tahun, ya? Apakah 6 miliar tahun, tunggu tuh? Tapi kan, Bapak sempat ngomong. Kalau untuk melanjutkan kehidupan itu mengambil kehidupan yang lainnya, begitu. Binatang, binatang loh ya, binatang. Binatang itu untuk melanjutkan kehidupan harus mengambil kehidupan yang lain. Makan binatang lain, makan tumbuhan, gitu. Kalau tumbuhan nggak perlu mengambil kehidupan yang lain, dia berpotong sintesa, gitu. Ya, mari saya, mari saya binatang, termasuk kita kan. Ya, kan kita binatang memang. Berarti ya, aku masih... Berarti ya. Berarti, apa namanya, tumbuhan itu, amuba yang berserah satu itu juga bisa jadi tumbuhan, gitu maksudnya. Loh ya, beda lagi. Itu beda kerajaan. Ya, apa ini? Ya, amuba tidak akan jadi tumbuhan. Ya, apa ini? Beda. Oh, jadi emang. Loh ya, amuba ya jadi amuba. Amuba tidak akan tumbuhan. Ya, apa? Kalau ini, kalau manusia kok bisa berbeda-beda ras itu, ada yang matanya sipi dan sebagainya itu, apa penyebabnya, dok? Ya, nggak apa-apa. Kamu sama anakmu aja beda mukanya, gitu. Lihat itu, lihat itu. Nggak, kita kan dari Nabi Adam yang satu, kok bisa jadi banyak berbeda-beda, gitu loh. Nabi Adam itu nggak ada dalam pelajaran biologi. Itu dia yakinanku aja, gitu. Ini, Nabi Adam yang tanya, Nabi Adam yang bisa beda, gitu loh, dok. Padahal kan dari yang satu, kok bisa berbahasanya beda. Padahal anak saya dari saya bahasanya sama, gitu loh. Nabi Adam yang dalam biologi nggak ada, gitu ya. Nggak ada, gitu. Yang ada dalam ilmu-ilmu, ilmu keyakinanmu, nggak ada itu. Ya, itu. Jadi yang namanya... Ya, makanya ini keyakinan saya sudah mulai goyah, gitu loh, dok. Kalau kita dari asal satu, kok jadi berbeda-beda, gitu loh. Ya, udah bener kamu, tahu keyakinanmu salah, bagus itu, gitu. Bukan salah, mulai goyah, dong. Salah, gitu loh, ya. Ini yang tanya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, Mas, oke. Antri yang ditanya soal. Saya kasih tahu. Yang namanya manusia pertama itu nggak ada, gitu. Ya. Nggak ada manusia pertama. Nggak ada. Manusia pertama itu nggak ada, gitu. Jadi ya, sama apa namanya, kalau pertanyaannya, manusia pertama apa? Nggak ada manusia pertama itu, gitu ya. Nggak ada dalam biologi. Nggak ada, gitu. Yang ada apa? Karena yang namanya manusia itu, perkembangan manusia itu ya sama perkembangan dan kowem jadi anak-anak jadi dewasa. Kalau ditanya, kowem kapan berubah dari anak-anak menjadi remaja? Nah, ya nggak ketemu, gitu. Nggak ketemu, gitu. Jadi kalau misalkan, tapi kalau fotonya kowem umur 5 tahun, dijejkan fotonya kowem umur 16 tahun, baru kelihatan, ini kowem umur anak-anak, ini kowem remaja. Tapi, berapa, kapan kowem itu berubah dari anak-anak menjadi remaja? Ya nggak ketemu, gitu. Jadi ya, pertanyaannya, siapa manusia pertama? Jawaban evolusinya, biologinya. Nggak ada. Nggak ada. Silau? Nggak ada. Oh, nggak nggak. Ya, dok, nanti mau tanya lagi, dok. Silahkan, mas. Nggak. Halo. Malam, dok, Bes. Malam. Halo. Ya, dok, Bes. Saya mau tanya. Ya, oke. Anak saya kan umur 11 tahun. Dia mengalami diagnosa dokter, dia GDD, dok. Global Developmental Delay. Kemudian belum bisa bicara, belum jalan juga masih goyah seperti itu. Dan untuk penanganan, sekarang saya spesialis dokter anak. Dia usus harap, kemudian juga metabolik, dok. Nah, hasil diagnosa EEG, dia memang kejang minor. Kemudian sempat MRI, sebesar mungkin 4 tahun yang lalu, cuman dibilang normal, gitu, dok. Nah, kira-kira itu penyebabnya gimana, dok? Apakah memungkinkan mungkin dioperasi, atau seperti apa konsul dengan dokter sih, saya berharap sekali nanti, suatu saat bisa dengan dokter you nih nanti, dok. Gitu. Gini loh ya. Gini aja sih, dok. Gini, ya. Ini sampean itu cerita 58 detik, yang nggak mungkin saya bisa menyimpulkan. Yang betul itu ya, ke dokter sampai yang periksa itu, ya. Udah, ikuti dokter yang selama ini merawat, gitu ya. Ikuti itu, ya. Ya, ikuti sudah. Jangan yang aneh-aneh, gitu ya. Jangan punya pikiran sendiri. Jadi, ikuti dokter yang merawat, misalkan dokter tumbuh kembangnya, dokter endikronilogonya, ikuti aja, gitu ya. Itu, mereka itu sudah, sudah istilahnya berpegang pada ilmu-ilmu kedokteran yang terkini, gitu. Jadi, kalau, ya, kalau suatu saat mau konsultasi dengan saya, ya nggak apa-apa, kalau bisa ketepuk, ya. Soalnya gini, dok, untuk sekarang, dokter yang menangani sekarang, anaknya itu, dokter anaknya itu, dia bilang, dia cuma ngasih bat kejang aja, dok. Untuk next-nya, dia sudah nggak bisa lebih, diperbolehkan untuk konsul ke dokter lain. Apakah mungkin bisa ke dokter spesialis, apa namanya, dokter bedah sarap, atau gimana kira-kira, dok? Next-nya saya bisa konsul. Kalau sekarang hanya dokter anak, sama dokter metabolik. Tinggal di mana, sih? Di Bali, dok. Di Bali. Oh, ya, di Bali. Keden Pasar. Menemui Profesor Sri Maliawan. Tanya ke sana, ya. Sri Maliawan, ya, dok? Iya, ya. Kalau bro, di rumah sakit mana, dok? Kalau boleh tahu. Di sanglah, di sanglah. Profesor Sri Maliawan. Oh, Sri Maliawan. Ya. Oke, oke, oke. Ya, temui. Profesor Sri Maliawan, ya. Nah, mes, itu. Nanti kalau ditanggap, gue, berapa saya? Disuruh dokter you, gitu, ya. Betul, ya, oke. Gue bedah sarap, ya, dok, ya. Iya, dokter bedah. Oke, siap, dok. Makasih banyak, loh, dok. Profesor Sri Maliawan. Iya, iya, iya. Oke, siap, dok. Saya ikuti semuanya. Iya. Oke, makasih, dok. Makasih, Mas Kowim. Siap. Iya, siap, Mas. Makasih banyak, Terusun. Kowim, gue yutok aja, kowim ini. Kowim ini. Ayo, apa lagi? Ini, ini, tadi, Mas Haris. Dua orang dibuli oleh dokter semalam hari ini. Silahkan. Ini, Mas Bapak, ini. Silahkan. Wah, petang-petang ini. Waduh. Silahkan. Kalau, kalau, kalau roda-roda. Roda. Gendruwo. Gendruwo. Halo, dok. Halo. Halo, Mas Wim. Ya, halo. Ya, mau tanya, dok. Kalau misalkan HNP di LUMBER 5, SAKRUM 1 itu, kalau misalkan dibiarkan agak lama gitu, bisa pengaruh ke otak, gak, dok? Makasih. Maksudnya pengaruh ke otak itu, ya, Obo? Maksudnya, keseimbangan. Enggak, keseimbangan jalan jadi terganggu, gitu. Olah, itu bukan karena keseimbangan jalan. Karena kalau misalnya, ya, sakit, gitu, ya, memang akan mempengaruhi postur jalan. Apa mempengaruhi ke otak? Ya, enggak. Meskipun nyeri itu di, di ada di otak. Tapi ya, misalkan HNP, nih, ya, HNP. Tidak semua HNP itu harus dioperasi, gitu, ya. Bahkan kalau sudah kesakitan pun, apakah ini harus dioperasi? Enggak harus. Kenapa? Karena enggak ada orang mati, gara-gara HNP itu enggak ada. Yang ada kesiksa, gitu, ya. Iya, benar, dok. Kesiksa, Pak. Lagi tahu, gitu, ya. Biasa pilihkan, deh, kesiksa apa enggak, gitu, ya. Ada rekomendasi enggak, dok? Yang disuruh abaya dokter Saraf, gitu, dok? Saya kemarin ke dokter Saraf, cuma dikasih obat-obatan, nanti nyeri, gitu, ya. Sampai datang ke dokter berdasar, habis surah bayar banyak, gitu. Mungkin ada yang di Sidoarjo. Sidoarjo? Sidoarjo aja, itu. Temui dokter Pandu di Sidoarjo, itu di Delta Surya, itu ada. Dokter Pandu? Pandu. Di situ kemarin ketemu sama dokter ini, dokter Nirwan Sumargoi, itu, udah sepuh. dikongong, gue lo i Pandu, malah gue lo i Ruan. Gue lo i Pandu, kok. Iya, iya, iya. Nari saya cari. Saya kemarin ketemunya itu, soalnya, dok. Lai, ong, dikongong, gue lo i Pandu, malah si nglialia-lialia, nih. Gue lo i Pandu. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut konsul lagi nih. Atau si Mas Lin. Iya, 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 mas. Kalau di Sidoarjo itu ada dokter Pandu, ya. Oke. HMP apa sih HMP itu apa dok HMP itu kecepit Oh cepet HMP Apa Ini masih nunggu dok Ya silahkan Halo selamat malam Selamat malam Aku mau ini Tanya soal kecanduan dok Kok ada orang yang kecanduan Kok ada orang yang kecanduan Kipas angin atau AC itu gimana dok Bahkan saat hujan itu Dia harus nyalain kipas angin atau AC Tapi ditutupin Itu gimana Kalau gak nyalain itu Itu kecanduan Itu kebiasaan aneh Kecanduan itu gak gitu Kecanduan itu Yang namanya kecanduan itu Kita mengkonsumsi sesuatu Atau melakukan sesuatu Kalau kita gak pelakukan Kesakitan bener Ada yang namanya Habitual Ada kebiasaan yang udah dilakukan Misalnya ngerokok Ngerokok itu kecanduan Tapi gak ada orang yang kecanduan Kipas angin itu Nah tapi orangnya Sudah diselesa dong Muter-muter gitu loh Gak jelas Mundar-mandir gitu Kecanduan itu Kalau gue itu kenang diri Jadi gak mau kipas angin Apanya Gak Ya biar aja Kipas angin kemana-mana Itu Itu gak sakjanya Rodok embo itu Duduk Tiduk kecanduan Itu jadi Rodok anget Batu Sakjanya gue Tiduk kecanduan itu Gak bisa tidur Nah iya Eh itu Konsul ke dokter penyakit Penyakit jiwa Iya Beneran ini Gitu Ini beneran Kalau itu Dia terganggu Kalau gak terganggu Gak apa-apa Kemana-mana Bawa kipas angin Gak terganggu Gak apa-apa Gitu ya Tapi kalau dia merasa Terganggu Nah Masalahnya gini Dia terganggu gak Dia merasa terganggu gak Terganggu itu Mundar-mandir Gak bisa tidur itu Terganggunya Dia terganggu Dia merasa terganggu Nah Kalau dia merasa terganggu Dengan perilakunya Datang ke psikolog Kata psikiater Gitu Kalau orang lain Yang terganggu Orang lain Yang ke psikiater Gitu ya Ini bapaknya Kipas Blower Kipas Blower Kipas S3 Biasanya Kipas Powerbank Tunggomu Kipas angin Kok Terganggu Kan Kudunnya Nang Psikiater Gitu Biarin aja Dia bawa Kipas angin Gak ganggu Kamu Gitu Ini rojo unik Eh kapan-kapan Itu siapa itu Temen kosko Siapa Temen kosko Itu rekaman viral Itu seru api Manusia Kipas angin Api Harus Gimana 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 Mas Dini Laki 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 Tempat Satu Boleh gak Mas Boleh Moga Moga Nah Kan aku baca Dari media-media Populer Itu katanya Pertumbuhan Otak Antara Laki-laki Dan Wanita Kok beda Itu gimana Yang laki-laki Katanya Otaknya mati Itu 25 tahun Terus Yang wanita Itu 21 tahun Kok ada Perbedaan Itu gimana Itu 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 kan Secara umum Otak kita Laki-laki Dan perempuan Memang Perbedaan Mendasar Karena Selama 340.000 Tahun Kita Yang namanya Laki-laki Dan perempuan Itu mempunyai Tugas yang Sangat berbeda Strik Jadi selama 340.000 Tahun Kita sebagai Pemburu Pengumpul Itu Tugas Laki-laki Dan tugas Perempuan Itu betul-betul Berbeda Beda Nah Selama Dalam Waktu 10.000 Tahun Terakhir Ini Mulai Campur Antara tugas Laki-laki Tapi Pada dasarnya Ya Beda Kenapa Terus kemudian Kok Otak Perempuan Itu Berkembang Sampai 21 tahun Laki-laki 25 tahun Memang Dulu Perempuan Lebih gampang Mati Daripada Laki-laki Nenek Mau yang kita Pemburu Pengumpul Itu rata-rata Mati Umur 24 tahun Laki-laki Mati Umur 25 tahun Perempuan Mati Umur 21 tahun Itu Jawabannya Jadi Dulu Itu Orang Itu Mati Cepat Pada Mati Cepat Makin Lama Manusia Itu Umurnya Makin Panjang Di Abad 17 Abad 17 Abad 17 Rata-rata Manusia Itu Harapan Hidupnya Cuman 34 tahun Jadi Orang Itu Dulu Gampang Mati Yang Umurnya Panjang Itu Biasanya Penguasa Raja Umurnya Lebih Panjang Kenapa Makanannya Lebih Terjamin Kebersihannya Lebih Terjamin Tapi Waktu Itu Tidak Ada Antibiotik Tidak Ada Pengobatan Juga Apa Adanya Jadi Sakit Tipe Mati Canteng Mati Jadi Jawabannya Kenapa Otak Kita Karena Pada Saat Kita Dulu Di Pemburu Pengumpul Itu Rata-rata Manusia Laki-laki Mati Umur 25 24 Tahun Perempuan Mati Umur 21 20 Tahun Itu Penjelasannya Kenapa Yang Namanya Otak Otak Perempuan Itu Berhenti Berkembang Pada saat 21 Tahun Laki-laki Pada saat 25 Tahun Ya Terima kasih Dok Oke Sama-sama Sekarang Prokrastination 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 Tips mengatasi Itu dok Ini Dibasakan Prokrastination Halo Apa Coba 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 Maksud Apa Apa Makanya Yang Di Yang Di Yang Di Permasalahan Ini Apa Itu Tak Ada Tif Mengatasi Prokrastination Atau Menunda Yang Rones Gak Dok Itu Aku Bingung Gak Tau Nah Ya Itu Itu Kalau Kalau Poinnya Itu Banyak Prokrastination Menunda Nunda Caranya Gimana Menyelesaikan Nunda Nunda Gitu Misalnya Oh Ini Pertanyaan Apa Mau Pengen Ngerokok Gak Suplemen Gimana Cara Menunda Nunda Menghentikan Jangan Menunda Nunda Silahkan Bu Dok Aku Mau Tanya Ini Kan Usia Sudah Mendekati Tua Ada Enggak Mendekati Tua Itu Berapa 50 Berarti Sudah Tua Iya Dok Ada Enggak Cara Untuk Menghilangkan Atau Menunda Kepikunan Ada Olahraga Atau Makanan Gitu Gak 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 Sial Bikun 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 Sial Diobati Gitu Gimana Iya Kalau kita Itu Kepingin Hidup Ya Hidup Sehat Makan Teratur Makan Secukupnya Itu Ya Makan Teratur Secukupnya Sampai Ini Makan Mesti Kebanyakan Padanya Gitu Pasti Kebanyakan Gampang Makan Kebanyakan Makan Kebanyakan Mempercepat Kepikunan Makan Makan Kebanyakan Mempercepat Kematian Gak Ada Orang Gendut Umurnya Panjang Gak 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 Saya Tidak Saya Tidak Menyuruh Orang Diet Atau Tidak Gak 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 Kalau Kita Mengatakan Bagaimana Cara Mencegah Kepikunan Gak Ada Cara Yang Spesifik Gak Tetapi Pada Dasarnya Hidup Sehat Istirahat Cukup Makan Cukup Gitu Ya Makan Cukup Itu Gak Kelebihan Gak Kekurangan Tapi Sekarang Gak Ada Orang Makan Gak Ada Orang Kekurangan Makan Ada Orang Kelebihan Makan Ada Yang Lemuh Gino Gino Ada Yang Gimbla Gimbla Ada Yang Sebesar Seberat Gapuro Kantor Kecamatan Itu Ya Oke Nah Itu Tidak Sehat Yang Sehat Itu Adalah Berat Badan Yang Pas Pasan Jadi Kalau Tinggi Badannya 150 Berat Badan Maksimal 55 Kilogram Maksimal Lebih dari Itu Tidak Sehat Jadi Tidak Ada Orang Gendut Panjang Umur Jadi Kalau Nggak Panjang Umur Dikurusin Ya Kalau Pengen Tanya Makasih Makasih Ya 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 Peres Peres Ya Oke Oke Ya Makasih Ya Oce Kapok Takon Aduh Ini Pertanyaan Di komentar Lagi Apa Apakah Ada Tes Savan Sindrom Dok Tes Ya Periksa Ke dokter Periksa Ke dokter Dokter Tahu Savan Sindrom Dokter Atau Psikolog Itu Bisa Tahu Seorang Anak Itu Menyandang Savan Sindrom Atau Asperger Sindrom Itu Tahu Lah Dokter Dokter Apa Namanya Psikiatr Dan Psikolog Itu Tahu Nek Digowonan Kiai Kamu Mesti Bisa Lihat Jin Itu Ini Pertanyaannya Lucu Dokter Kenapa Orang ADHD Sulit Fokus Lah Namanya ADHD Penyak Penyakitnya Itu Namanya Kesulitan Memfokuskan Namanya Pemusatan Gangguan Pemusatan Perhatian Namanya Penyakitnya Gangguan Pemusatan Perhatian Memang Terganggu Pemusatan Perhatian Itu lucu Ini pertanyaannya Oke Ini dok Terakhir Ada tips Enggak Ada tips Untuk Menterapi Pasien Pasca Stroke Yang sulit Bicara Tipnya Kontrol Teratur Kedokter Kontrol Teratur Kedokter Penyakit Dalam Fisioterapi Teratur Itu Sudah Tipnya Oke Dok Siap Aduh Oke Ini Sudah Mau Jam Sembilan Ini Ternyata Kok Banyak Yang Dibuli Malam Hari Ini Oke Orang Mereka Senang Dibuli Mereka Senang Dibuli Dok Besok Besok Membuli Orang Lagi Besok Besok Siang Sama Komunitas Membaca Komunitas Membaca Oke Dok Ya Oke Oke Makasih Untuk Hari Ini Makasih Teman Teman Salam Bagian Untuk Kita Semua Selamat Malam